selamat menikmati bahan utama adalah kentang kemudian tepung maizena atau tepung kanji 100 gram tepung terigu 1 butir telur ayam kemudian bawang putih, gula, garam, dan soda kue bubuk merica dan penyedap atau kaldu ayam plastik, plastik roll pertama kita haluskan kentangnya saya menggunakan kulekan batu untuk menghaluskan kentangnya sudah mulai halus kentangnya setelah kentangnya ini halus baru kita masukkan semua bahan-bahan tepung maizena 100 gram atau tepung kanji kemudian tepung terigu 100 gram juga setelah itu garam, gula, dan soda kue juga semuanya dimasukkan telur juga dimasukkan bawang putih halus serta bubuk merica dan penyedap kaldu kemudian diaduk hingga rata diaduk hingga rata dan tercampur semuanya nah ini sudah merata adonannya setelah merata seperti ini lalu adonan ini kita masukkan ke plastik roll yang tadi itu setelah semua adonan masuk ke plastik baru kita lanjutkan dengan mengkukus atau memasaknya namun kali ini saya adonan ini saya kukus menggunakan randang mau dikukus mau di langsung dimasak dalam air atau digodok itu bisa saja tidak ada masalah masukkan semua adonan ke dalam randangnya kita tunggu sampai matang oke ini sudah matang kita angkat satu persatu nah proses selanjutnya di goreng tapi harus menunggu adonan ini dingin nah biar cepat dingin dan saya tidak harus manggu lama adonan ini saya masukkan ke dalam lemari es beberapa menit kemudian adonan ini saya anggap dingin baru baru kita potong potong menyerupai kentang kayak di kepsi itulah kita potong kita potong iya kita potong panjang-panjang lengket lengket masih lengket karena ternyata hanya luarnya saja yang sudah dingin dalamnya masih hangat jadi lengket setelah dipotong-potong seperti ini baru kita tahap selanjutnya yaitu digoreng masukkan ke dalam wajan yang berisinya panas digoreng hingga berwarna kotok klasan warna kecoklatan kita tiriskan oke coklat terlalu gosong kemudian kita beri topping saya disini menggunakan balado pedas manis bubuk balado pedas manis dan bubuk sapi panggang saya coba dengan bubuk balado pedas manis kita taburkan di atas kentang goreng panggang waktunya dinikmati kecang kentang cahit